Kalian semua pasti heran, mengapa sih Mojang memberikan mob fort setiap tahunnya? Kenapa gak ditambahkan tiga-tiganya aja, ya kan? Dikarenakan disini, peraturan dari mob fort adalah Kalau misalkan ada mob yang kalah Mob tersebut gak akan pernah lagi ditambahkan di Minecraft Jadi kita gak akan pernah melihat Tuff Golem, Rascal, Ice All Ledger, Copper Golem Bahkan disini, modder aja bisa membuat mob tersebut hanya dengan hitungan hari gitu loh Jadi disini kenapa Mojang gak bisa menambahkan ketiga-tiganya? Well, alasannya bukan dikarenakan Mojang itu males atau gak sanggup menambahkan ketiga-tiganya Akan tetapi mob fort ini meng-generate atau membuat hype pada komunitas Minecraft Pada setiap tahunnya di saat mob fort itu pasti rame banget Twitter membincang-bincang ini, Youtube rame banget membahas ini, membahas itu Nah ini tuh kayak free marketing bagi mereka yang pengen kita membahas soal Minecraft Agar player-player baru itu mau join Minecraft dan mengikuti hype-nya Namun sayangnya hype-nya ini bukan berarah yang ke positif Namun ke arah yang negatif yang memucap belahkan komunitas Minecraft Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!